Eternal Secret King Season 78 Bab 771, Tak Tertandingi Sebuah inti dalam berputar perlahan di dalam dada Suzy Moe dan bersinar dengan kilatan iblis. Itu menerangi dadanya di dalam dan di luar, menciptakan cahaya berwarna darah. Bahkan tulang rusuk dan detak jantungnya bisa terlihat sama-samar. Aura menakutkan mulai menyebar. Dengan setiap nafas yang diambil Suzy Moe, kisetan merah akan menyembur keluar dari lubang hidungnya dan berputar di sekelilingnya. Perlahan-lahan menjadi lebih kaya dan lebih murni. Terhadap selubung aura itu, bahkan para pembudidaya yang hadir merasa tertekan, apalagi puluhan raksa di udara. Dia sebenarnya punya inner core. Petik 2. Mata pemimpin raksasa bersinar. Sebuah inti dalam setara dengan inti emas pembudidaya dan merupakan dasar-dasar untuk kekuatan binatang iblis, memiliki semua esensi dari seluruh budidaya mereka. Sebuah inti dalam yang murni ini jelas merupakan tonik yang hebat untuk makhluk hidup apapun. Bersikaplah baik. Seorang raksasa menarik rantai dan itu berdentang keras. Rantai itu dilapisi dengan paku. Tarikannya secara alami menyebabkan paku merobek daging dan menciptakan sensasi robekan yang menyedihkan di tubuh. Suzy Moe tidak bergerak sama sekali dan tatapannya sedingin es. Seolah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, keganasan di matanya malah meningkat. Rendahan, berlutut. Lusinan raksa memiliki pemahaman diam-diam. Mereka mengerahkan kekuatan dan mengepakkan sayap mereka pada saat yang sama, menarik rantai. Seketika, lusinan rantai menjadi sangat kencang dan tegang, berderit keras. Banyak pembudidaya meringis saat melihat itu. Adegan ini menyerupai bentuk penyiksaan di dunia fana di mana seseorang dicabik-cabik oleh lima ekor kuda. Namun, kelima kuda itu kini digantikan oleh puluhan raksa. Kekuatan satu raksasa tidak sebanding dengan Suzy Moe. Namun, ada lusinan raksa yang mengerahkan kekuatan pada saat bersamaan. Bahkan Naschen Souls yang berspesialisasi dalam tempur tubuh akan terkoyak, apalagi Suzy Moe. Set, set, set. Suzy Moe membuka mulutnya dan mulai bernapas. Arus udara yang menakutkan melonjak melalui tenggorokannya dan mengeluarkan angin kencang, seolah-olah dewa-dewa kuno sedang menarik-narik kotak angin raksasa. Hancurkan! Suzy Moe berteriak keras. Tulang dan uratnya terdengar sementara dagingnya mengembang seiring dengan di bawah. Tepat di depan semua orang, tubuh Suzy Moe, yang awalnya hanya setinggi tujuh kaki, langsung membesar. Dalam sekejap mata, dia tumbuh setinggi seratus kaki dan menyerupai makhluk angkasa kuno dengan keganasan yang sangat deras. Pang! 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 Rantai yang mengikat tubuh Suzy Moe terputus di bawah kekuatan ledakan yang sangat besar. Jantung pemimpin ras dewa berdetak kencang dan ekspresinya berubah suram. Murid pemimpin raksasa mengerut dengan keras. Banyak pembudidaya yang hadir tersentak saat mereka melihat ke atas dan menatap Raja Iblis yang hebat yang baru saja muncul dengan mulut ternganga dan ekspresi ngeri. Tubuh macam apa yang tingginya seratus kaki itu? Di antara para pembudidaya yang hadir, yang tertinggi hanya setinggi jari kaki Suzy Moe. Urat-urat hijau menonjol dengan kuat pada tubuh yang sangat besar itu, menyerupai ular sanca yang tak terhitung jumlahnya yang merayap di permukaannya. Saat melepaskan diri dari belenggur rantai, Suzy Moe juga terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki akibat paku. Meskipun dia berlumuran darah, dia tampak tidak peduli dan semangat juang berkobar di matanya. Dia pembunuh, menyerupai senjata manusia yang dibasahi darah segar. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara guntur bergemuruh menggelegar di langit. Seolah-olah kebangkitan dari makhluk angkasa kuno ini telah mengejutkan langit. Petir melintas dan guntur berderak di atas kepala Suzy Moe, menciptakan busur listrik yang membelah langit. Lautan petir yang besar berkumpul dengan kekuatan yang merajalela, seolah-olah kiamat telah tiba. Terhadap pemandangan yang menakutkan itu, bahkan para pemimpin ras raksasa dan dewa tampak agak muram dan jantung mereka berdetak kencang. Ini adalah kekuatan sejati surga dan bumi. Meskipun garis keturunan mereka kuat, latar belakang mereka mulia dan mereka mewarisi banyak keterampilan rahasia, mereka belum berkultivasi sampai pada titik di mana mereka bisa menantang langit dan bumi. Namun, pada saat itu, kepala Suzy Moe menyentuh langit sementara kakinya menyentuh bumi. Matanya cerah saat rambut hitamnya menari-nari, tidak ada tanda-tanda ketakutan di ekspresinya. Seolah-olah dia adalah makhluk surgawi yang memerintah dunia. Jepret. Ada suara yang memekakkan telinga. Petir yang sangat tebal turun dan menghantam Suzy Moe. Mereti. Petir berkedip dan menyebar dalam busur listrik. Namun, aura Suzy Moe berubah menjadi semakin menakutkan di bawah baptisan Guntur yang menakutkan. Bahkan Guntur tidak bisa menekannya. Buku petunjuk Guntur Ungu. Ini pasti Purple Thunder Manual. Petik 2. Sesosok tergeletak di depan kota di antara mayat-mayat, menyembunyikan jejaknya dengan hati-hati. Ketika dia melihat itu, dia terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Namun, orang itu bereaksi dengan cepat dan menutup mulutnya dengan tergesa-gesa untuk menghindari menarik perhatian dari faksi di kota. Sebenarnya, semua orang di miriat Fenomenon City benar-benar tertarik pada sosok besar yang diselimuti listrik dan ki iblis. Tidak ada orang yang mau repot-repot melihat ke depan kota. Ah! Suzy Moe meraung dan mata iblisnya yang merah dan merah melebar. Dia merentangkan lengannya dan menutupi langit, meraup udara dengan telapak tangannya yang besar. Melekat. Dentang. Lebih dari sepuluh rantai patah dikumpulkan oleh tangan Suzy Moe. Di ujung lain rantai adalah raksa yang mempertahankan cengkeraman mereka, tidak bisa melepaskannya tepat waktu. Kekuatan Guntur yang melonjak bergerak di sepanjang rantai dan meledak ke tubuh para raksa itu. Daging dan tubuh Suzy Moe bisa menahan baptisan Guntur, tetapi para raksa itu tidak bisa. Para raksa di udara gemetar dan mata mereka kosong saat mereka mengejang tak terkendali. Sebelum mereka bisa sadar kembali, para raksa tidak lagi mengendalikan tubuh mereka dan jatuh dengan keras, ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Suzy Moe telah mengayunkan tangannya untuk menghancurkan rantai itu dengan keras. Lebih dari sepuluh raksa yang bersinar dengan petir menghantam lempengan batu. Tendon dan tulang mereka patah saat organ mereka pecah. Seketika, kesadaran mereka lenyap dan hidup mereka terputus. Kekuatan itu terlalu kuat. Ditambah dengan ledakan kekuatan Guntur, para raksa semuanya mati di tempat. Kalian semua, mati. Suzy Moe dipanaskan karena pembunuhan dan dengan nyaman menggunakan rantai sebagai senjatanya. Lengannya menari-nari dan rantai tebal yang dipenuhi petir merobek udara. Raksa yang tersisa berada dalam kekacauan saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang berputar di sekitar udara. Sebuah rantai tunggal mungkin mengalami kesulitan untuk memukul raksa yang sedang melesat. Namun, Suzy Moe memegang lebih dari sepuluh rantai dan mereka menutupi hampir semua yang menghalangi jalan mereka tanpa bisa dihindari. Rantai itu membentuk jaring yang terbuat dari petir. Daerahnya adalah tempat terlarang bagi para raksa. Rantai tidak hanya memiliki kekuatan Guntur, tetapi juga kekuatan ledakan mengerikan dari bentuk iblis Suzy Moe. Mereka pasti akan mati jika dipukul oleh rantai. Raksa yang tersisa tersebar jauh. Bahkan mereka tidak berani mendekatinya. Tatapan mengejek, menggoda dan merendahkan di mata mereka telah lama lenyap. Sebaliknya, mata mereka sekarang digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Di medan perang, rantai itu menghantam tanah dengan keras. Namun, Suzy Moe diam di belakang. Lebih dari 50 ribu pembudidaya mengangkat kepala mereka dengan mulut menganga, seolah-olah mereka lupa bagaimana bernafas. Pikiran mereka kosong dan mata mereka tidak memantulkan apapun kecuali sosok yang sangat besar dan tak terkalahkan itu. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan? Di miriat Fenomenon City, setiap langkah yang diambil oleh sosok ini yang diselimuti oleh kisetan merah menyebabkan gunung-gunung berguncang dan setiap raungan menyebabkan cuaca berubah. Dia melemparkan rantai petir dengan kedua lengannya yang merobek celah-celah. Kinya melahap gunung dan sungai sementara kahliannya membuat khawatir langit dan bumi. Tidak ada orang yang menjadi tandingannya di dunia. Bab 772, Kaisar tidak ada di sini, tapi aku. Di sisi lain medan perang, dihadapkan dengan formasi meliputi surgawi yang sama, dibandingkan dengan ketangguhan Suzimo yang tak terhentikan dan keganasan yang deras, metode Night Spirit untuk menghadapinya jauh lebih memperdaya dan tidak mungkin untuk dilawan. Lebih dari 30 raksa memegang rantai besi logam mistik tetapi mereka tidak bisa menjebak roh malam sama sekali. Kecepatan Night Spirit lebih cepat dan teknik gerakannya bahkan lebih cepat. Bahkan saat dia menghindari serangan para raksa, dia mengidentifikasi celah sekilas dan membalas dengan keras. Night Spirit seperti dewa pembunuh. Dia dilahirkan untuk membunuh. Setiap serangan darinya adalah gerakan membunuh yang sangat ganas. Tidak ada raksasa yang dipukul olehnya yang bisa melarikan diri, semuanya mati tanpa ada yang selamat. Ketika pertempuran besar-besaran pecah, banyak pembudidaya tertarik pada kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh tubuh raksasa Suzimo dalam bentuk iblisnya. Pada saat semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan melihat ke sisi lain dari medan perang, mereka menemukan keterkejutan mereka bahwa dari lebih dari 30 raksa yang menyerang Night Spirit di awal, hanya 16 yang tersisa. Pembantaian Night Spirit tidak memiliki dampak visual yang mencolok. Namun, itu dipenuhi dengan imajinasi yang mustahil dan tak terduga, seperti dongeng. Pemimpin raksasa baru saja tersadar dari pingsannya ketika lebih dari setengah dari seratus anggota klannya mati atau terluka. Rendahan, aku akan menghancurkan kalian. Dia menjerit dengan tatapan marah. Pemimpin ras dewa memiliki tatapan cerah dan kidarah di tubuhnya melonjak, memancarkan cahaya kemasan. Perlahan, tubuhnya bangkit dan dia berkata dengan suara yang dalam, besiaplah untuk menyerang dengan semua kekuatanmu. Kita tidak boleh membiarkan keduanya bertahan hidup. Petik 2 Awalnya, dia hanya berniat menonton di pinggir lapangan. Tapi sekarang, bahkan dia merasa terancam. Jelas bahwa pemuda berpakaian hitam itu bukanlah manusia. Namun, dia hanya menunjukkan kemiripan cakarnya sesekali dan tidak kembali ke bentuk aslinya, sehingga latar belakangnya tidak dapat dilihat. Meski begitu, dia sudah memberikan kerusakan yang menakutkan pada ras raksasa. Eksistensi setinggi seratus kaki dengan ki iblis deras yang menyerupai raja iblis tertinggi kuno bahkan lebih menakutkan. Manusia dan iblis sangat berbeda dalam struktur tubuh, garis keturunan, temperamen, dan lain-lain. Namun, manusia ini berhasil mengembangkan inner core yang hanya bisa dibudidayakan oleh iblis. Selanjutnya, dia mampu mengolah inti batinnya sedemikian rupa. Ki iblis yang dia hasilkan bahkan lebih murni dari apapun yang pernah dilihat oleh pemimpin ras dewa. Keduanya harus dibunuh. Su Seberkas cahaya gelap merobek udara. Itu memiliki kecepatan yang menakutkan dan hampir lenyap seluruhnya, tersembunyi dalam jaring petir yang dilepaskan Susimo. Bahkan tiga jiwa yang baru lahir tidak dapat mendeteksi seberkas cahaya gelap dengan kesadaran roh mereka, apalagi Susimo. Itu terlalu cepat. Itu adalah kecepatan pemimpin raksasa. Tanpa tingkat kecepatan yang mendukungnya, dia tidak akan bisa membunuh jiwa baru lahir tingkat atas dari berbagai sekte super yang merupakan ranah budidaya utama di atasnya. Meskipun jaring petir yang dibentuk oleh lebih dari sepuluh rantai yang diayunkan Susimo padat, mereka tidak dapat menghentikan pemimpin raksasa di jalurnya. Of Cahaya darah muncul di tubuh Susimo saat hujan darah turun deras. Meskipun dia memiliki persepsi roh yang memperingatkannya, tubuhnya telah mengembang seratus kaki setelah dia mengambil bentuk iblisnya. Sementara kekuatannya meledak, tubuh besarnya mengubahnya menjadi target yang lebih besar dengan gerakan yang lebih lambat juga. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan pemimpin raksasa sepenuhnya. Luka besar lainnya muncul di dada Susimo dengan daging terbalik. Darah membasahi di mana-mana dalam pemandangan yang menakutkan. Untung dia mengelak lebih dulu atau tebasan itu mungkin memotongnya menjadi dua. Bang, bang! Lebih dari sepuluh rantai robek di udara dan hancur. Dua lubang raksasa muncul di tanah. Itu adalah langkah yang terlambat. Sosok pemimpin raksasa sudah lenyap dari tempat yang jauh dari radius serangan Susimo. Dia memiliki tatapan dingin dan siap untuk menyerang lagi kapan saja. Rendahan, kamu terlalu lemah dibandingkan denganku. Pemimpin raksasa memberikan senyum yang menakutkan. Aku akan membuatmu lelah dan menyiksamu sedikit demi sedikit. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaianku. Petik 2 Kidarah Susimo melonjak dan aliran darah di sekitar lukanya melambat secara bertahap. Kemampuan generasi tubuhnya terlalu kuat. Meskipun pedang melengkung ras raksasa memiliki efek merobek luka yang menyebabkan aliran darah tak terhentikan, kemampuan generasi Susimo meniadakan efek negatifnya. Meski begitu, Susimo belum sepenuhnya percaya diri. Dia tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Sulit baginya untuk bertahan melawan kecepatan pemimpin raksasa. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah persepsi rohnya yang tak terduga. Pada saat yang sama, Susimo ingin menghapus wujud iblisnya. Dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan menukar beberapa kekuatan untuk kelincahan dan kecepatan. Di sisi lain, pemimpin ras dewa telah menargetkannya. Bukan itu saja. Pemimpin ras dewa bahkan menginstruksikan lima makhluk ras dewa lainnya untuk mengelilingi Susimo, hanya menyisakan satu ras dewa untuk menjaga Nianqi. Ras dewa tidak berniat memberi Susimo ruang bernapas. Pemimpin ras dewa juga tidak berniat untuk melakukan pertarungan yang adil. Jelas bahwa dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Susimo. Jika Susimo menghilangkan wujud iblisnya, kekuatannya akan berkurang dan dia akan dirugikan melawan ras dewa. Dia berada dalam kesulitan. Saat Susimo ragu-ragu, pemimpin raksasa mengejek dengan dingin, jelas bahwa dia juga mengenali situasinya. Berdebur. Cahaya gelap menyala sekali lagi. Susimo sangat terkejut. Jika dia menghilangkan wujud iblisnya pada saat itu, dia mungkin bisa menghindari serangan pemimpin raksasa, tapi dia pasti akan menerima pukulan dahsyat dari ras dewa. Tiba-tiba, sosok hitam berkelebat seperti hantu. Dentang. Sebuah cakar menakutkan muncul di kehampaan dan menahan cahaya gelap. Cahaya gelap menghilang. Pemimpin raksasa menampakkan dirinya dan mundur dengan cepat, terlihat agak celaka. Lima goresan muncul di jubah di depan dadanya. Jika dia selangkah lebih lambat sebelumnya, hatinya akan dicungkil. Tanpa sadar, Night Spirit terbebas dari belitan lebih dari sepuluh raksa dan meledak dengan kecepatan kilat untuk menangkis pemimpin raksasa. Pertama, serahkan ras raksasa padaku. Berurusan dengan ras dewa. Petik 2. Night Spirit berkata perlahan, hati-hati, ras dewa memiliki garis keturunan yang menakutkan dan kekuatan tak terbatas. Mereka berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat dan kekuatan dari skill rahasia dan seni roh yang mereka warisi sangat kuat. Petik 2. Su Zemo langsung terpompa dengan bantuan Night Spirit. Baik. Dia menyatakan dengan keras, hari ini, kita berdua bersaudara akan melawan mereka dari sembilan ras primordial. Mari kita lihat apa yang begitu mulia tentang garis keturunan Anda. Petik 2. Kembali ke zaman kuno, para ahli dari ras manusia mampu mengalahkan sembilan ras primordial dan menjatuhkan kalian ke sudut di Tianhuang Daratan. Hari ini, saya akan melakukan hal yang sama dan banyak menekan Anda. Petik 2. Perselingkuhan ini adalah rasa malu dari sembilan ras primordial dan ras raksasa dan dewa sangat kesal dengan kata-katanya. Mata pemimpin ras dewa berkedip dengan kesuraman sesaat. Fu Fu. Segera setelah itu, dia tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek, di zaman kuno, umat manusia penuh dengan ahli dan banyak kaisar bangkit. Beraninya inti emas yang lemah membandingkan diri Anda dengan para ahli kuno. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Petik 2. Umur umat manusia sudah lama berlalu. Semua kaisar kuno itu telah meninggal atau pergi, tidak satupun dari mereka tetap tinggal di daratan Tianhuang. Petik 2. Pemimpin ras dewa menunjuk dengan aura yang luar biasa saat dia menyatakan dengan bangga dan percaya diri, dunia ini akan menyambut zaman baru dan tuan baru. Umat manusia sekali lagi akan kembali ke dasar dari 10 ribu ras dan diperbudak oleh semua orang. Petik 2. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menyerang pemimpin ras dewa dengan langkah besar. Setiap kali kakinya yang besar mendarat di tanah, miriat fenomenon siti bergetar dan debu serta kerikil mengepul. Kaisar kuno tidak ada di sini, tapi aku ada. Suara Su Zimo mengandung dominasi yang meremehkan dunia dan segala sesuatu saat dia berteriak, di medan perang kuno ini, aku adalah kaisar. Bab 773, Fenomena Garis Darah Kaisar tidak ada di sini, tapi aku. Di medan perang kuno ini, aku adalah kaisar. Kalimat-kalimat itu bergema di seluruh miriat fenomenon siti untuk waktu yang lama. Darah para pembudidaya yang hadir dinyalakan. Kekuatannya sangat deras. Lord Luo Sui yang sempurna tidak bisa membantu tetapi memuji. Orang lain bahkan tidak berani bermimpi mengatakan sesuatu seperti itu. Tidak heran mengapa dia nomor satu dari fenomenon ranking dan monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Bangsawan Yu Jun yang sempurna tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Sikap dan keberaniannya benar-benar menginspirasi. Anak laki-laki ini memiliki masa depan tanpa batas. Petik 2 Semuanya tergantung pada hasil dari pertempuran ini. Biksu Yin Lu berkata dengan lembut dengan ekspresi khawatir, anak ini sudah kelelahan ketika dia tiba di sini. Sekarang dia terlibat dengan ras raksasa dan dewa dalam pertempuran sengit, dia pasti berada dalam kondisi yang lebih buruk. Petik 2 Jika dia gagal menghindari bencana ini. Biksu Yin Lu tidak melanjutkan. Secara alami tidak ada masa depan untuk dibicarakan jika dia tidak bisa menghindari bencana ini. Seperti yang didiskusikan semua orang, selain pemimpin ras dewa, lima makhluk ras dewa lainnya menyerang. Ledakan, 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 ledakan. Lima ledakan terdengar berturut-turut. Lima makhluk ras dewa lenyap. Struktur piramida misterius muncul perlahan di atas tempat awalnya berdiri. Warnanya kemasan dengan dasar persegi dan wajah segitiga. Setiap piramida emas menyerupai karakter kata, emas raksasa. Itu melayang di udara dan mengeluarkan cahaya kemasan dengan kekuatan yang merajalela. Ada banyak makhluk hidup yang bersujud di dasar piramida, setidaknya ada ratusan juta dari mereka dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup berlutut di tanah dengan telapak tangan saling menempel. Mereka menata piramida misterius di atas kepala mereka dan mengucapkan doa. Benang emas menjulur dari kepala makhluk hidup dan berkumpul di puncak piramida. Seseorang berdiri di puncak setiap piramida. Itu adalah ras dewa yang telah menghilang sebelumnya. Lengan mereka terbentang elang, seolah-olah mereka menyerap semacam kekuatan dari makhluk hidup yang tak ada habisnya di dasar menggunakan piramida sebagai media, aura mereka naik tanpa henti. Lima piramida misterius turun di celah-celah dan memancarkan kekuatan tak terbatas. Lima puluh ribu pembudidaya di bagian bawah terkejut. Melawan lima piramida, banyak pembudidaya merasakan ketakutan dan tekanan yang tak terkendali yang berasal dari kedalaman jiwa mereka. Banyak pembudidaya berlutut di tanah dengan suara gedebuk, bersimbah keringat dan menggigil. Bagi mereka, seolah-olah mereka telah kembali ke era primordial. Mereka secara pribadi menyaksikan era besar di mana sepuluh ribu ras menghormati ras dewa secara keseluruhan. Semua ras dan makhluk hidup ditundukkan di bawah aturan ras dewa. Manusia tidak luput. Ini adalah penindasan yang berasal dari ingatan kuno. Bahkan bangsawan Yujun yang sempurna dan dua lainnya merasa gemetar, apalagi inti emas hadir. Sujud atau mati. Kelima makhluk ras dewa berbicara serempak tanpa emosi sama sekali. Seolah-olah itu adalah peringatan terakhir. Sedikit keraguan akan membawa malapetaka. Gedebuk, gedebuk. Semakin banyak pembudidaya berlutut di tanah dan tetap diam dalam ketakutan. Jika itu kasus para pembudidaya yang tidak terlibat langsung, tidak mungkin membayangkan tekanan yang diberikan pada Susimo yang berdiri di tengah lima piramida misterius. Luka berdarah muncul satu demi satu di permukaan tubuh besarnya. Tubuh Susimo sudah diambang ledakan bahkan sebelum lima piramida memulai serangan mereka. Fenomena Golden Core Ekspresi terkejut melintas di mata Susimo. Huh. Pemimpin ras dewa tidak bergerak diam. Dia hanya berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Ini bukanlah fenomena inti emas yang kalian maksudkan semut. Ini adalah fenomena Blutlin, warisan ras dewa kita. Petik 2 Mata Susimo berbinar saat menyebut, fenomena garis darah, seolah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Pemimpin ras dewa melanjutkan, selama Anda memiliki garis keturunan dari ras dewa, Anda pasti dapat mengembangkan fenomena ini pada usia tertentu tanpa perlu mempelajarinya. Kuat. Itu adalah teror ras dewa. Seseorang bisa menggunakan kekuatan fenomena hanya dengan tumbuh tanpa perlu kultivasi. Semakin murni garis keturunannya, semakin kuat kekuatan fenomena Blutlin. Fenomena Blutlin dari lima makhluk ras dewa dapat menekan sebagian besar fenomena inti emas di peringkat fenomena. Selain Susimo dan Diyin, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengambil fenomena garis darah dari ras dewa. Ini sudah berakhir. Ekspresi sempurna Tuan Yu Jun menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya. Energi roh Susimo habis dan dia tidak bisa melepaskan fenomena inti emasnya. Tidak mungkin dia bisa menghentikan serangan dari lima makhluk ras dewa. Petik 2. Untuk berpikir bahwa ras dewa tidak akan memberinya kesempatan sama sekali dan merilis fenomena Blutlin mereka secara instan. Biksu Yin Lu juga menghela nafas. Salah. Lord Luosue yang sempurna mengerutkan alisnya sedikit. Dia menatap wajah Susimo dan berbisik, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Seolah-olah dia masih memiliki kartu truf. Petik 2. Bagaimana mungkin? Bangsawan Yu Jun dan Biksu Yin Lu yang sempurna menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Susimo memiliki kartu truf lain, dia tidak dapat bertahan dari serangan fenomena Blutlin ras dewa tanpa fenomena inti emasnya. Selain itu, ada total lima fenomena Blutlin. Sujud atau mati. Lima makhluk ras dewa berteriak dengan dingin tanpa emosi. Menurutmu sedikit dari kalian cukup untuk membuatku sujud. Susimo mengangkat kepalanya dengan tawa liar. Ki iblis merah bergemuruh di sekitarnya saat dia selesai berbicara. Satu demi satu, iblis yang hidup dan mengancam dengan tatapan tajam muncul dengan cepat. Ada seekor banteng terpencil yang membajak langit. Seekor beruang batu yang perkasa dan mengjulang tinggi. Anakonda yang berputar. Kera optimis yang liar. Tunggangan surgawi yang merajalela. Harimau neraka yang kejam. Macan tutul angin yang melintasi angin. Setiap iblis tunggal sangat besar. Beberapa dari mereka lebih dari seratus kaki sementara beberapa dari mereka panjangnya puluhan kaki. Semuanya memiliki mata merah dan niat membunuh. Susimo dikelilingi oleh tujuh raja iblis kuno dan auranya meningkat pesat, dia bahkan menekan lima makhluk ras dewa secara bertahap. Dia membuka mulutnya. Tujuh raja iblis kuno membuka mulut mereka hampir pada saat yang bersamaan. Mengaum. Susimo mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga pada saat yang sama dengan tujuh raja iblis kuno. Beberapa pembudidaya pingsan karena terkejut ketika mereka mendengar raungan. Fenomena garis keturunan. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah dan dia berseru. Bingo. Keraguan di hati Susimo terjawab sepenuhnya ketika mendengar pernyataan pemimpin balapan dewa. Tujuh raja iblis kuno adalah produk dari budidaya klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan belantara besar. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dan membantu Susimo mengalahkan musuh yang kuat seperti si Uya sebelum ini. Hanya pada saat inilah Susimo menyadari. Tujuh raja iblis kuno adalah fenomena garis keturunannya. Sebenarnya, tujuh raja iblis kuno telah muncul saat dia membuat inti batinnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa hantu itu ada hubungannya dengan suatu fenomena. Bagaimana mungkin? Pemimpin ras dewa melihat segala sesuatu dengan tidak percaya dan mengertakkan gigi. Garis keturunan umat manusia itu murah dan rendah. Bagaimana Anda bisa mengembangkan fenomena seperti itu? Petik 2 Bahkan di antara sembilan ras primordial, tidak setiap ras dapat memiliki fenomena blutlin. Ras raksasa tidak memilikinya. Fenomena blutlin sangat berharga. Saat kultivasi seseorang tumbuh dan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat, kekuatan fenomena garis darah mereka akan meningkat juga, potensi pertumbuhannya tidak terbatas. Yurisdiksi dewa yang tidak masuk akal macam apa itu? Hancurkan. Petik 2 Su Zimo menunjuk ke depan. Tujuh raja iblis kuno di sekitarnya menyerbu ke depan dengan tidak sabar dengan Aura Ganas. Bab 774, munculnya kembali hantu kupu-kupu. Biasanya, bahkan fenomena blutlin tidak dapat menantang yurisdiksi dewa. Namun, ekspresi makhluk ras dewa yang hadir berubah ketika tujuh iblis muncul di sekitar Su Zimo. Mereka merasakan tekanan dari tujuh iblis. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk sujud di dalam hati mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi tidak percaya muncul di wajah tampan dari seorang ras dewa saat dia bergumam pelan, itu hanyalah orang rendahan dengan garis keturunan yang murahan. Bagaimana saya bisa mengalami sensasi seperti itu? Petik 2 Tidak mungkin ras dewa dapat mengetahui bahwa tujuh iblis disulap dari budidaya Su Zimo dari klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan belantara besar. Masing-masing dari ketujuh iblis itu dulunya adalah raja iblis terkenal di hutan belantara yang besar. Mereka semua adalah pembantu terpenting Dai Yue yang bertarung bersamanya. Meskipun mereka hanyalah hantu, tidak mungkin mereka takut pada ras dewa. Lima iblis menyerang lima makhluk ras dewa. Di sisi lain, raja iblis macan raka dan macan tutul angin menyerang pemimpin ras dewa yang tidak jauh. Su Zimo telah merilis fenomena blutlinnya melawan pengepungan ras dewa dan meluncurkan serangan balik penuh. Raja iblis sapi liar menabrak lurus ke depan dan debu mengepul setelah tubuh berototnya. Ia terengah-engah dengan kepala menunduk saat ia menabrak tanduk raksasanya ke dalam piramida. Ledakan! Suara yang memekakkan telinga bergema. Retakan muncul satu demi satu di permukaan piramida, meluas dengan cepat menyebar ke seluruh piramida. Hantu raja iblis bovine liar juga mereduk. Sekali lagi, raja iblis sapi liar menundukkan kepalanya dan mendorong ke depan. Ledakan! Piramida itu runtuh dengan hebat. Di tanah yang luas, banyak makhluk hidup yang berdoa kepada yurisdiksi dewa menghilang juga. Pukulan dari hantaman dahsyat itu menyebabkan sosok raja iblis bovine liar menghilang juga. Ledakan! 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 Hampir pada saat yang sama, tubuh raksasa raja iblis beruang batu bersandar ke piramida. Raja iblis anakonda melingkari piramida dan mendesis ke langit. Seolah ingin melahap terik matahari, tubuhnya yang panjang puluhan kaki mengerut terus-menerus dan memberikan tekanan pada piramida. Mata kerasanguin bersinar merah saat ia mengayunkan kedua lengannya seperti palu batu untuk melancarkan pukulan di piramida. Kuku raja iblis tunggangan surgawi bergemuruh seperti guntur dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Seketika, ledakan kuat hampir menusuk piramida. Tepat di depan semua orang, lima piramida bergoyang terus-menerus sampai benar-benar runtuh. Penonton terkejut. Fenomena garis darah Suzimo sangat menakutkan sehingga dia bisa melawan lima musuh sendirian tanpa dirugikan. Dua raja iblis yang tersisa menyerang pemimpin ras dewa. Awalnya, tangan pemimpin balapan dewa ada di belakang punggungnya. Tapi sekarang, dia harus membebaskan mereka. Kidarahnya melonjak dengan cahaya kemasan dan dia tampak seperti makhluk surgawi yang tak tertandingi. Pemimpin ras dewa tidak mundur atau mundur melawan aura mengamuk dari dua iblis kuno yang luar biasa. Sebaliknya, dia melangkah ke depan. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan tinjunya. Itu adalah langkah sederhana. Namun, itu sangat mengguncang. Banyak pembudidaya tersentak. Dia mencoba untuk melawan kekuatan fenomena menggunakan garis keturunan dan kekuatan tubuhnya. Seberapa yakin dia bisa melakukan itu? Bang, bang. Ada dua poni yang bergema. Dua iblis yang tersisa dihancurkan oleh dua pukulan dari pemimpin ras dewa dan menghilang sepenuhnya. Jantung Suzimo berdegup kencang. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengamankan kemenangan melawan pemimpin ras dewa. Terlalu lemah. Pemimpin ras dewa menjentikan sehelai rambut kemasan di dahinya dengan satu jari dan berkata acuh-ta'acuh dengan ekspresi dingin. Kamu mungkin bisa mengancamku jika aku mengizinkanmu untuk terus berkultivasi lebih jauh. Sayangnya, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Petik dua. Saat dia mengatakan itu, sosok pemimpin ras dewa menghilang. Sebuah piramida muncul di tempat dia awalnya berdiri. Itu menjadi semakin jelas saat mencapai ketinggian beberapa ribu kaki, itu megah dan mempesona dengan sinar kemasan yang menyelaukan. Piramida ini terlalu besar. Piramida yang diciptakan oleh ras dewa lainnya bahkan tidak 10% dari piramida ini. Bahkan tubuh Suzimo yang tingginya 100 kaki tampak pendek di hadapan piramida. Banyak piramida kecil melayang di sekitar piramida raksasa dan makhluk ras dewa berdiri di atasnya. Di bawah kelompok piramida adalah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang bersujud dan membaca doa siang dan malam. Ini adalah yurisdiksi dewa yang benar. Pemimpin ras dewa berdiri di atas piramida tengah seperti makhluk surgawi. Dia memandang rendah masa dan Suzimo, mencibir dingin, hanya itu yang Anda inginkan, tetapi Anda belum melihat apa yang saya mampu lakukan. Seekor singa memberikan segalanya bahkan saat dia melawan kelinci. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Petik 2 Ketika pemimpin ras dewa menyelesaikan kata-katanya, kelompok piramida agung dan agung di bawahnya bergeser ke arah Suzimo dan hancur perlahan. Bayangan besar diselimuti dengan kekuatan tak terbatas. Banyak pembudidaya rusak mental di bawah bayang-bayang. Semua orang merasa putus asa. Seolah-olah Cakrawala jatuh untuk mengubur semua orang tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Hai! Biksu Yin Lu menghela nafas kasihan, jika energi roh pemuda itu diisi ulang dan dia bisa melepaskan fenomena teratai emas kurakura hitam, dia mungkin bisa bertarung dengan yurisdiksi dewa ini. Sayangnya, Tuan Yu Jun yang sempurna menggelengkan kepalanya juga. Mungkin keajaiban bisa terjadi. Tuan Luosue yang sempurna bergumam pelan, seolah-olah dia sedang mengajukan pertanyaan sambil menghibur dirinya sendiri dan semua orang pada saat yang sama. Di medan perang, tatapan Suzimo terasa dingin saat dia menatap ke langit di sekelompok piramida di atas kepalanya. Matanya sedalam lautan tanpa ada emosi di dalamnya. Namun, terlepas dari tekanan yurisdiksi Lord, auranya meningkat dengan cepat juga. Tiba-tiba, seekor binatang iblis secara bertahap muncul di ki iblis yang begelombang di belakangnya. Ia melebarkan sayap berwarna darah yang memiliki dua bulan cerah terukir di atasnya, menyerupai sepasang mata. Itu adalah kupu-kupu raksasa berwarna darah. Itu tidak terlalu besar dan hanya berukuran sekitar 10 kaki. Dibandingkan dengan piramida yang tingginya beberapa ribu kaki, itu tidak sepenting semut. Namun, kupu-kupu berwarna darah itu menyebabkan kota miriat fenomenon terdiam. Semuanya diam. Aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai memancar. Semua orang bergidik. Bahkan pertarungan antara night spirit dan ras raksasa berhenti sejenak. Pemimpin raksasa memandang kupu-kupu berwarna darah itu dan merasakan kulit kepalanya berduri. Dia berkeringat dingin dan garis darahnya membeku saat dia hampir jatuh dari udara. Night spirit tidak berhasil menangkap celah itu. Itu karena dia juga meliriknya. Dia tidak merasa takut bahkan ketika dia menghadapi ras raksasa dan dewa. Namun, satu pandangan pada kupu-kupu berwarna darah menyebabkan pupil matanya mengerut karena sedikit ketakutan. Apa itu? Tuan Yujun yang sempurna menggertakkan giginya dan suaranya bergetar. Mendadak. Sayap kupu-kupu berwarna darah tiba-tiba mengepak dengan lembut. Itu adalah gerakan samar yang hampir tidak terdeteksi. Namun, satu getaran sayap itu menciptakan topan yang menakutkan. Rongga di atas kepala Suzimo berkerut dan bergeser, itu runtuh dan hancur. Piramida yang lebih kecil di sekitar pemimpin ras dewa bergetar saat debu dan pasir jatuh tanpa henti, retakan muncul di piramida. Hanya piramida tempat pemimpin ras dewa duduk tetap berdiri. Bang! Ledakan! Ledakan! Piramida kecil yang tak terhitung jumlahnya roboh dan berubah menjadi awan debu. Yurisdiksi dewa yang sangat besar dan melingkupi akan dihancurkan sepenuhnya oleh kupu-kupu yang tampaknya tidak penting. Bab 775, Gunung Magnet Mistik Kupu-kupu berwarna darah itu adalah hantu Dai Yue. Dalam pertempuran di reruntuhan kian besar sebelumnya, kemunculan hantu kupu-kupu darah ini juga menjadi alasan mengapa Suzimo mampu membunuh makhluk sempurna nomor satu di wilayah utara, Si Wuya, mendominasi dan menjadi terkenal. Awalnya, Suzimo tidak tahu mengapa hantu kupu-kupu darah itu muncul. Baru sebelumnya dia akhirnya menyadari, hantu kupu-kupu darah seharusnya menjadi fenomena pamungkas dari garis keturunannya. Saat ini, setengah dari kupu-kupu darah adalah ilusi dan inkorporeal. Suzimo memiliki firasat bahwa kupu-kupu darah hanya akan benar-benar terwujud dan melepaskan kekuatan sejatinya setelah dia berkultivasi ke langkah terakhir dari klasik mistik 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan menyulap semua 12 Raja Iblis. Dari atas ke atas, pemimpin ras dewa menatap kupu-kupu darah di belakang Suzimo dengan ekspresi kaget. Dia bisa mencium aroma kematian dengan kedatangan kupu-kupu darah. Kupu-kupu darah hanya mengepakkan sayapnya dengan lembut dan semua piramida kecil di wilayah hukum dewa hancur total. Jika kupu-kupu darah terus melebarkan sayapnya, bahkan piramida yang dia duduki tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita lihat apakah kupu-kupu darah Anda dapat mengalahkan yurisdiksi dewa saya. Pemimpin ras dewa berteriak dan mengendalikan yurisdiksi dewa untuk turun dengan satu pikiran ke arah Suzimo. Kupu-kupu darah di belakang Suzimo melebarkan sayapnya dan terbang ke depan. Pemandangan itu menyerupai semut yang mencoba mengguncang pohon, belalang sembah mencoba menghentikan gerbongnya. Namun, saat mereka berdua bertabrakan di udara, aura yang sangat mengejutkan menyapu sembilan surga dan seluruh dunia. Ruang dan waktu seolah membeku. Saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan meledak. Kekuatan yang dilepaskan oleh tabrakan dua fenomena blutlin terlalu menakutkan. Melawan dampak kekuatan itu, pemimpin ras dewa jatuh dari udara, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Suzimo juga tidak bisa berdiri teguh saat tubuhnya yang besar itu terhempas, menghantam tanah dengan awan debu yang mengepul. Pemimpin ras dewa berdiri dari debu dengan ekspresi muram. Wajahnya yang awalnya tampan-tampak menyedihkan dan jubah bersihnya tertutup debu. Di permukaan, sepertinya keduanya serasi. Namun, pemimpin ras dewa tahu di dalam hatinya bahwa jika Suzimo dalam kondisi puncak, dia akan dirugikan untuk pertukaran ini dalam pertarungan mereka. Namun, itu hanyalah jika. Saat ini, dia memiliki lima klan di sekitarnya. Apalagi Suzimo sedang tidak dalam kondisi prima. Dia mengambil banyak korban selama bentrokan itu. Namun, korban Suzimo bahkan lebih besar lagi. Perlahan, Suzimo berjalan keluar dari jurang di awan debu. Tubuhnya yang sangat besar dengan aura deras telah lenyap. Suzimo telah kembali ke bentuk aslinya. Dia tampak polos dan terpelajar. Tubuh bagian atasnya yang telanjang dipenuhi dengan luka, kebanyakan dari luka itu tercipta saat dia melepaskan rantai berduri dari ras raksasa sebelumnya. Rambut hitamnya tersebar di wajahnya dan ekspresinya pucat. Itu seperti yang diprediksi oleh pemimpin ras dewa, stamina Suzimo hampir habis. Suzimo bertarung secara berurutan setelah pertarungannya dengan dihin dan dia belum beristirahat. Jika bukan karena fisiknya yang menakutkan karena kultifasinya dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia pasti sudah lama jatuh. Pelindung Su, cepat dan kabur selagi kamu masih memiliki kekuatan. Mengingat kemampuanmu, bahkan pemimpin ras dewa tidak akan bisa menghentikanmu. Betik 2 Biksu Yin Lu dapat melihat bahwa Suzimo juga kelelahan dan mengirimkan transmisi suara. Sebenarnya, tidak ada yang menyangka pertarungan akan mencapai tahap ini. Semua orang tahu bahwa Suzimo telah memberikan segalanya. Namun, situasinya sangat mengerikan dan bukanlah sesuatu yang bisa dia selamatkan sendirian. Suzimo tetap diam ketika dia mendengar nasihat Biksu Yin Lu dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa pergi. Xiaoning, Monyet, Little Fatih ada di sini. Kerabat, Saudara, dan teman-temannya ada di sini. Jika dia pergi, tidak satupun dari mereka akan selamat. Dia tidak akan pergi bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran di miriat Phenomenon City. Biksu Yin Lu menghela nafas secara internal ketika dia merasakan tekat dan keyakinan Suzimo dan tidak menawarkan nasihat lebih lanjut. Fufu Pemimpin ras dewa tertawa. Inti dalam Anda tidak lagi dapat menopang tubuh Anda sebelumnya. Berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Petik 2 Cukup lama untuk membunuhmu. Suzimo tersenyum tipis tetapi nadanya mematikan. Mimpi yang bodoh. Pemimpin ras dewa menarik senyumnya dan mencibir, mari kita lihat apa lagi yang tersisa. Membunuh. Saat suaranya terdengar, pemimpin ras dewa dan lima klan berpisah ke arah yang berbeda dan menyerang Suzimo pada saat bersamaan. Waktu yang tepat. Suzimo tidak terpengaruh dan mengeluarkan pedang berwarna darah, berteriak, aku akan membiarkan blutku encerku merasakan darah ras dewa. Lima makhluk ras dewa bertangan kosong tetapi kecepatan mereka tidak melambat. Sebaliknya, ekspresi ejekan melintas di kedalaman mata lima makhluk ras dewa. Hem. Hati Suzimo tenggelam dan dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba. Pemimpin ras dewa mengusap tas penyimpanannya dan menarik gunung hitam ke abu-abuan. Meski hanya seukuran telapak tangan, itu memancarkan aura misterius. Sebelum teknik pedang Suzimo dilepaskan, blutku encer meledak ke arah gunung tanpa terkendali. Bahkan dengan kekuatannya, Suzimo kesulitan menahan blutku encer. Tidak hanya itu, blutku encer bahkan menyeretnya dari tanah ke udara menuju gunung hitam ke abu-abuan di telapak tangan pemimpin ras dewa. Apa yang sedang terjadi? Suzimo terkejut. Mengapa blutku encer melepaskan diri dari kendalinya dan terbang menuju gunung hitam ke abu-abuan tanpa terkendali? Saat itu, Suzimo sudah kehilangan keseimbangan. Jika dia membiarkan blutku encer menariknya, dia akan dibunuh oleh lima makhluk ras dewa bahkan sebelum dia tiba di hadapan pemimpin ras dewa. Tanpa ragu, Suzimo segera melepaskan cengkeramannya. Meski begitu, dia merasakan kekuatan isap yang kuat. Itu datang dari tangan kirinya. Sarung tangan. Sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Dia mengenakan sarung tangan roh di tangan kirinya yang dia dapatkan setelah membunuh teladan istana kaca. Meskipun dia tidak tahu alasannya, itulah satu-satunya kemungkinan. Lima makhluk ras dewa telah mendekatinya. Dalam sekejap, Suzimo melepas sarung tangannya dan membiarkannya terbang. Tiba-tiba, suara retakan bergema dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya sepanjang tujuh kaki menyusut menjadi bakso dalam sekejap mata. Bang, bang, bang. Lima makhluk ras dewa ditinju ke udara. Meski begitu, Suzimo bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat berputar-putar di sekitar tubuhnya dan organnya sangat terguncang. Hampir saja. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin telah terkoyak oleh lima makhluk ras dewa dan mati di tempat. Tuan, hati-hati. Tiba-tiba, Nian Ki berteriak, gunung itu adalah harta karun kuno, gunung magnet mistik dan memiliki sifat magnet. Senjata apapun yang terbuat dari logam akan tersedot ke dalamnya. Petik dua. Pantas. Mata Suzimo bersinar dan dia tercerahkan. Ah, gunung magnet mistik. Ekspresi Tuan Yu Jun yang sempurna berubah dan dia berseru. The Mystic Magnet Mountain terkenal. Beberapa harta bukanlah roh atau senjata dharma, tetapi mereka memiliki kemampuan luar biasa dan khusus. Jika digunakan dengan tepat, potensi sejati mereka bahkan bisa melampaui harta dharma. Harta karun itu dikenal sebagai harta karun unik. The Mystic Magnet Mountain salah satu dari tujuh harta karun unik yang hebat. Bab 776, Peluang. Oh, tidak. Lord Luosue yang sempurna memiliki ekspresi muram. The Mystic Magnet Mountain adalah salah satu dari tujuh harta karun unik kuno yang hebat. Bahkan jika pemimpin ras dewa tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu lebih dari cukup untuk menekan semuanya. Lebih dari setengah dari tujuh harta unik kuno hilang dalam perang kuno. Bagaimana itu bisa sampai di tangan pemimpin ras dewa, Tuan Yu Jun yang sempurna mengerutkan kening. Pada saat itu, di sisi lain medan perang, pemimpin raksasa yang bertarung melawan Night Spirit memperhatikan keributan di sisi ini juga. Dia tersenyum dingin dan berkata dengan cara yang aneh, sepertinya ras dewa memang mengalahkan kita untuk itu. Itu hanya keberuntungan. Pemimpin ras dewa terkeke puas. Dia mengguncang telapak tangannya dan blut kuencer dan sarung tangan yang tersedot di atasnya jatuh. Pedang yang bagus. Pemimpin ras dewa mengangkat blut kuencer dan memeriksanya dengan sengaja di depan Su Zimo sebelum menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Aku memahaminya. Saat itu, penguasa sempurna Yu Jun berkata dalam-dalam, Gunung Magnet Mistik mungkin adalah motif sebenarnya mengapa ras raksasa dan dewa memasuki medan perang kuno. Betul sekali. Pemimpin ras dewa tidak repot-repot bersembunyi ketika dia mendengar kata-kata Lord Yu Jun yang sempurna. Kami memperoleh petunjuk ke Mystik Magnet Mountain dan memasuki medan perang kuno untuk harta unik ini. Namun, kami juga mendengar bahwa paragon manusia berkumpul di miriat Fenomenon City, jadi kami mampir karena alasan kenyamanan. Memang, seperti yang kami harapkan, Anda semua hanyalah sekelompok yang tidak berharga. Petik 2 Meskipun banyak paragon marah, mereka tidak bisa membantahnya. Suzimo tetap diam dan hanya menatap Gunung Magnet Mistik di telapak tangan pemimpin ras dewa, mencoba memikirkan solusi. Kerugiannya bahkan lebih besar setelah harta unik itu dikeluarkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dua dari senjata roh terkait disita, bahkan senjata seperti formasi pedang iluminasi dan segel naga melingkar tidak dapat digunakan. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah segel Kekaisaran Kian Agung yang baru saja dia peroleh dari dihin. Namun, segel Kekaisaran Kian besar adalah senjata roh yang mengikat dan kemungkinan besar tidak akan bisa melawan Gunung Magnet Mistik. Situasinya berubah menjadi sangat mengerikan. Berdebur Pemimpin ras dewa tidak memberi Suzimo ruang bernapas. Dalam sekejap, dia mendekat dengan cepat dan kidarahnya melonjak, seolah-olah lautan emas dengan aura menakutkan tercipta di sekelilingnya. Lima makhluk ras dewa di sekitarnya menyerang pada saat yang bersamaan. Koordinasi di antara mereka berenam sempurna dan sempurna. Enam dewa ras makhluk telah menunggu untuk waktu yang lama dan benar-benar segar kembali. Namun, Suzimo telah bertarung berturut-turut dan benar-benar kelelahan. Selanjutnya, dua dari senjata roh konkretnya diambil dan dia sekarang bertarung dengan tangan kosong. Jelas siapa yang akan menang. Meski begitu, banyak pembudidaya menyaksikan medan perang dengan saksama dengan sedikit harapan jauh di mata mereka. Tidak ada yang berani berkedip saat mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Satu detik adalah perbedaan antara hidup dan mati dalam pertarungan-pertarungan jarak dekat. Ketika enam makhluk ras dewa mendekat, Suzimo menunjukkan kehebatan pertarungan jarak dekat yang tangguh dalam sekejap. Dia menilai dan mengendalikan situasi dengan presisi. Ekspresi Suzimo dingin saat dia lari mundur, bersandar pada ras dewa yang berada di belakangnya seperti beruang batu yang canggung. Bang! Suara kekalahan yang membosankan bergema dari tabrakan mereka. Meskipun Suzimo menabrak tinju ras dewa dengan punggungnya, ekspresi ras dewa berubah, dia mengeluarkan suara keras dan terhuyung-huyung saat mundur. Itu adalah langkah membunuh dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Jika itu adalah ras atau pembudidaya lain, gerakan tunggal itu akan mematahkan tendon dan tulang mereka, membunuh mereka. Dengan mundurnya ras dewa menjadi dirinya, ruang manuver Suzimo yang awalnya sempit menjadi jauh lebih luas. Dia terus meledak mundur dengan momentum dan menghindari dua makhluk ras dewa yang menerjang dari samping. Dengan putaran tiba-tiba, kecepatannya meledak sekali lagi saat dia melesat menuju ras dewa yang mundur dengan tatapan ganas. Membunuh. Suzimo berteriak seperti ledakan petir yang memekakkan telinga. Ras dewa menjadi khawatir dan gemetar. Jedah sesaat itulah yang dibutuhkan Suzimo untuk mendekat. Dia mengulurkan kedua tangan dan mencengkeram bahu dewa ras sebelum mengangkat lututnya untuk menerjang ke depan. Dari sudut pandang banyak pembudidaya, Suzimo sepertinya lenyap dari pandangan. Yang menggantikannya adalah tunggangan surgawi yang tak tertandingi. Serangan tunggal itu melepaskan aura tragis. Jepret. Peti ras dewa terkoyak dengan penyok besar. Tulang patahnya menusuk ke paru-paru dan organnya. Serangan tunggal itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, garis keturunan ras dewa kuat dan kekuatan hidup mereka kaya. Bahkan dengan pukulan itu, ras dewa tidak mati di tempat. Dia batuk dengan darah emas di mulutnya saat dia mencoba membalas dan membunuh Suzimo. Tidak mungkin Suzimo memberinya kesempatan itu. Saat dia menabrak lututnya, lengannya mengerahkan kekuatan pada bahu dewa ras dan dia menarik kedua sisi. Sing! Lengan ras dewa direnggut oleh Suzimo. Darah segar yang bersinar dengan cahaya keemasan yang samar terciprat ke tanah. Ras dewa jatuh jauh dan tatapannya redup. Lambat laun, napasnya berhenti. Kerumunan itu meledak menjadi keributan saat melihat itu. Ini adalah peringkat fenomena nomor satu. Bahkan melawan pengepungan enam makhluk ras dewa, dia sangat kewalahan dan membunuh salah satu dari mereka sebagai gantinya. Rendahan, kamu pantas mati. Makhluk ras dewa lainnya meraung dan mendekat juga. Pemimpin ras dewa memutar telapak tangannya dan mencengkram harta unik kuno, gunung magnet mistik, untuk menghancurkan kepala Suzimo dengan kejam, dia kejam. Aku harus menyingkirkan mistik magnet mountain dulu. Sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Ada sesuatu yang dimilikinya yang, meskipun metalik, memiliki asal-muasal yang misterius dan mungkin bisa mengalahkan gunung magnet mistik. Dengan pemikiran itu, Suzimo tidak lagi ragu-ragu dan menamparkan tas penyimpanannya untuk menarik tripod persegi perunggu raksasa. Tripod persegi perunggu dipenuhi karat dan retakan, tampak seolah-olah bisa retak kapan saja. Namun, itu memancarkan aura kuno. Aura itu tampaknya berasal lebih jauh dari prasasti fenomena kuno. Suzimo mengayunkan tripod persegi perunggu dan menghancurkannya dengan keras ke arah gunung magnet mistik. Dentang The Mystic Magnet Mountain dan tripod persegi perunggu bertabrakan. Suara pekikan benturan logam bergema dan hampir menusuk gendang telinga semua orang. Banyak pembudidaya yang menonton berjongkok dan mencengkeram telinga mereka dengan ekspresi sedih. Dua orang di tengah medan perang bahkan bergidik. Kedua telapak tangan mereka terbelah oleh serangan balik yang luar biasa dan daging mereka meledak, membuat mereka tidak mampu mencengkeram senjata mereka. Baik gunung magnet mistik dan tripod persegi perunggu dikirim terbang. Suzimo menabrak tanah dengan keras. Pemimpin ras dewa berguling beberapa kali di udara sebelum jatuh juga. Empat makhluk ras dewa yang tersisa baru saja menyerang ke depan ketika mereka dikirim terbang dari gelombang kejut yang dilepaskan dari bentrokan dua senjata. Wajah mereka menjadi pucat dan pikiran mereka berdengung, menyebabkan mereka tuli sesaat. Suzimo terbanting ke tanah kesakitan dan hampir pingsan. Namun, dia berjuang dan berdiri pada saat pertama. Di dalam debu, matanya bersinar dingin saat dia memelototi pemimpin ras dewa tidak jauh dengan niat membunuh. Sebuah kesempatan. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membunuh pemimpin ras dewa. Jika dia bisa membunuh pemimpin ras dewa sebelum empat makhluk ras dewa lainnya berkumpul kembali, mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bab 777, Upaya Yang Sia-Sia Di tanah, sosok ramping dan panjang merayap ke arah pemimpin ras dewa, menciptakan awan debu di belakangnya. Itu seperti anakonda cepat yang bergerak sangat cepat. Pemimpin ras dewa baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia merasakan aura jahat yang mencekik mengalir ke arahnya. Membunuh Raungan meledak di telinga pemimpin ras dewa. Tunder celap kil Darah surgawi dari pemimpin ras dewa melonjak dan meniadakan serangan-serangan suara hampir seketika, dia tidak terpengaruh. Saat berikutnya, saat badai pasir berkecamuk, sesosok tubuh muncul dengan sikap membungkuk. Mata sosok itu sangat membunuh saat dia mendorong ke arah dagu pemimpin ras dewa, seolah-olah dia menawarkan buah yang abadi. Waktu yang tepat. Pemimpin ras dewa berteriak keras, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan ras dewa. Dia tidak menghindar atau mundur dan mengambil setengah langkah ke depan saat dia melingkarkan lengannya dengan siku ke bawah seperti tombak raksasa. Dia membidik tangan masuk Suzimo dan mendorong ke bawah dengan ganas. Bang! Daging dan tulang bertabrakan dengan suara yang tumpul dan kuat. Suzimo bergidik dan mendengus dalam-dalam, tangannya yang tergenggam hampir terpisah dari serangan pemimpin ras dewa. Pertukaran tunggal itu membuatnya menyadari bahwa pemimpin ras dewa itu kuat. Sangat kuat. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak bisa mengamankan kemenangan dalam pertarungan jarak dekat. Garis keturunan ras dewa memang menakutkan. Saat ini, Suzimo sudah kelelahan dan kekuatan inti dalam dan ki darahnya sangat berkurang, dia tidak bisa menahan pukulan dari pemimpin ras dewa. Saat itu, setelah pemimpin ras dewa mendorong sikunya ke bawah, dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengayunkan lengannya dengan keras seperti cambuk besi. Swoosh! Lengannya menghantam kepala Suzimo dan angin menderu-deru di belakangnya. Kedua gerakan tersebut dieksekusi secara sempurna dengan gerakan yang mengalir. Mengingat kondisi Suzimo, tidak mungkin dia bisa bertahan dari serangan itu. Selanjutnya, dia sudah merasakan bahwa empat makhluk ras dewa yang tersebar tidak jauh sudah bergegas. Jika dia mundur saat ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh pemimpin ras dewa sepenuhnya. Tatapan Suzimo menjadi dingin saat dia menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya untuk bertahan dari serangan itu. Tulang Divine Phoenix ada di tangan kanannya. Tidak peduli seberapa kuat pemimpin ras dewa, dia tidak bisa menghancurkan tulang Phoenix yang surgawi. Jika dia bisa melepaskan kekuatan Divine Phoenix Bond, Suzimo akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh pemimpin ras dewa. Jika tidak, pemimpin ras dewa pasti akan mengalami kerusakan juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Kekuatan Divine Phoenix Bond tidak terpicu. Suzimo tersentak dan mengerutkan kening dengan ekspresi sedih. Meskipun Divine Phoenix Bond memastikan bahwa telapak tangannya pasti akan utuh, dia masih menahan pukulan menakutkan di lengannya yang menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sementara tulang Phoenix surgawi adalah objek mitos, Suzimo belum dapat menggunakan kekuatannya dan itu tidak memberikan banyak dorongan untuk kekuatan tempurnya. Ah! Pemimpin ras dewa juga tidak dalam kondisi terbaik saat dia berseru dan menarik tangannya. Tinjunya memar saat gumpalan darah berkumpul. Secara alami, luka kecil seperti itu bukanlah apa-apa bagi pemimpin ras dewa. Darah surgawi emasnya melonjak dan lengannya sudah pulih. Pada saat itu, Suzimo menahan rasa sakit dan melompat. Dia menarik grid kian imperial sel dari tas penyimpanannya dengan tangan kirinya dan menghancurkannya di kepala pemimpin ras dewa. Dia menggenggam tangan kanannya dan melemparkannya ke bawah seperti palu raksasa juga. Huh! Pemimpin ras dewa tidak mundur diam saat dia mengulurkan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Jari-jarinya terulur dan bersinar dengan cahaya kemasan saat kekuatan menakutkan melonjak melalui mereka, jelas bahwa dia melepaskan keterampilan rahasia ras dewa. Swoosh! Hampir di waktu yang bersamaan. Tangan pemimpin grid kian imperial sel mencengkeram grid kian imperial sel dan tinju Suzimo. Kedua belah pihak berada di jalan buntu tepat di depan satu sama lain, bersaing melawan kekuatan satu sama lain. Kamu tidak bisa menang. Mata pemimpin ras dewa berkedip dengan bintik-bintik emas. Belum tentu. Suzimo mencibir dengan lembut dan tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan muncul dari mata kanannya. Itu menyerupai terik matahari yang menerangi seluruh dunia seperti siang hari. Kolom cahaya yang tak tertandingi melesat ke arah wajah pemimpin balapan dewa. Mata iluminasi. Ini adalah gerakan membunuh Suzimo. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk serangan meledak ini. Keduanya terlalu dekat dan tidak mungkin untuk mengelak. Teknik visual. Itu adalah teknik visual. Petik 2. Teknik visual yang sangat kuat. Bahkan mungkin sebanding dengan Eclipse I.D. Yin. Petik 2. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Di dunia kultivasi, sangat jarang menemukan keterampilan rahasia untuk teknik vokal atau visual. Bahkan jika seseorang memiliki teknik kultivasi, mereka mungkin tidak dapat mengolahnya dengan sukses. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali orang yang membutakan diri mereka sendiri saat mencoba mengembangkan teknik visual. Teknik visual adalah keterampilan rahasia yang dapat dilepaskan secara instan dan sangat sulit untuk dipertahankan. Saat ini, pemimpin ras dewa dihadapkan dengan serangan teknik visual. Kekuatan kolom cahaya pasti bisa menghancurkannya. Dia bisa mencium aroma kematian yang telah menunggu lama. Pemimpin ras dewa memegang segel kekaisaran kian besar dengan tangan kirinya dan tinju Su Zimo dengan tangan kanannya. Mengingat jarak mereka, sudah terlambat jika dia ingin melepaskan genggamannya untuk bertahan melawan kekuatan teknik visual. Su Zimo telah menghitung semuanya. Tidak ada yang menyelamatkannya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, titik cahaya kemasan bersinar dari kedalaman mata pemimpin ras dewa dan matanya berubah menjadi kemasan sepenuhnya. Mereka dingin, tanpa ampun dan memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Mata dewa Ditemani dengan teriakan, mata pemimpin ras dewa bersinar kemasan dan melepaskan dua sinar kemasan. Kedua sinar kemasan berkumpul di udara untuk membentuk kolom cahaya kemasan yang lebih tebal yang bertabrakan dengan keras melawan sinar putih yang menyelaukan. Mata dewa, teknik visual dari ras dewa. Itu hanya bisa dibudidayakan dengan garis keturunan ras dewa. Mendesis Kedua kolom cahaya bertabrakan di udara dan berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara melengking. Kedua kekuatan itu memakan satu sama lain. Segera setelah itu, sinar putih yang menyelaukan meningkat dan menghancurkan cahaya kemasan di depannya, itu ditembakkan tepat ke mata kiri pemimpin ras dewa dan lenyap. Ah! Pemimpin ras dewa melolong dengan sedih. Dia meledak mundur dan memegangi mata kirinya. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi untuk memasang serangkaian perisai cahaya kemasan di depan tubuhnya. Suzimo hendak menyerang ke depan dengan keunggulannya tetapi dia diblokir oleh perisai cahaya emas. Setelah itu, dia dikelilingi oleh emas, kidara begelombang yang menyerang dari segala arah. Empat makhluk ras dewa telah tiba. Sayang sekali. Suzimo menghela nafas ketika dia melihat pemimpin ras dewa yang tidak jauh. Pada kenyataannya, jika pemimpin ras dewa tidak mengembangkan mata dewa, kekuatan mata iluminasi pasti akan menembus kepalanya dan membunuhnya di tempat. Namun, dengan terhalangnya kekuatan mata dewa, gerakan pasti membunuh itu akhirnya hanya membutakan mata kiri pemimpin ras dewa. Reaksi pemimpin ras dewa bahkan lebih cepat dan dia tidak bingung atas pukulan itu. Dia lari mundur seketika sambil meletakkan gerakannya untuk mencegah Suzimo mengejarnya. Jika bukan itu masalahnya, Suzimo akan bisa melanjutkan pengejarannya dan membunuh pemimpin ras dewa. Dia merasa tidak berdaya, semuanya sia-sia. Meskipun pertarungan hanya berlangsung sesaat, itu menghabiskan sedikit stamina dan energi mental Suzimo. Saat ini, empat makhluk ras dewa telah mengelilinginya. Hampir tidak mungkin baginya untuk mencoba membunuh pemimpin ras dewa sekali lagi. Atau lebih tepatnya, sudah mustahil bagi Suzimo untuk membela dirinya sendiri sekarang. Bab 778, Iluminasi Mata Naga Bang, bang, bang Suzimo tidak bisa lagi bertahan melawan empat makhluk ras dewa yang masuk dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan pada organ vitalnya. Namun, dia menerima tiga pukulan berat di dada, perut, dan punggungnya. Dia terhuyung-huyung tiga langkah mundur dengan ekspresi pucat dan tulang-tulangnya terasa seperti diambang hamburan. Kidarahnya melonjak dan organnya sangat terguncang. Setiap nafas yang dia ambil memiliki bau darah yang menyengat. Jika itu adalah pembudidaya lain, tubuh mereka akan terbelah oleh satu pukulan dari makhluk ras dewa, apalagi tiga. Di sisi lain, ekspresi dingin night spirit berubah sedikit cemas saat dia melihat semuanya terungkap. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa di kedalaman matanya, ada sedikit konflik, keraguan dan kehati-hatian. Night spirit masih belum dalam bentuk aslinya. Meski begitu, jumlah raksa yang mati di tangannya meningkat setiap saat. Bahkan pemimpin raksasa tidak bisa menghentikan pembantaian night spirit. Seiring berjalannya waktu, pemimpin raksasa menjadi semakin khawatir. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pria berjubah hitam itu sepertinya menekan sesuatu. Seolah-olah ada kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh pria berjubah hitam itu, satu-satunya alasan mengapa itu tidak dilepaskan adalah karena pertimbangan pria berjubah hitam itu. Pemimpin raksasa memendam pikiran untuk mundur. Namun, night spirit teralikan saat Suzimo dalam bahaya dan pemimpin raksasa mengambil kesempatan untuk memotong luka berdarah di kaki night spirit, lukanya sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Jika night spirit sedikit lebih lambat dalam menghindari serangan itu, seluruh kakinya akan terputus. Darah mengalir di mana-mana. Night spirit tidak mengatakan apa-apa tetapi ekspresinya berubah menjadi semakin kabur. Pikiran pemimpin raksasa diaktifkan sekali lagi saat melihat luka night spirit. Situasi di sisi Suzimo sudah diperbaiki. Begitu dia terbunuh, aku mungkin bisa membunuh pria misterius berjubah hitam ini dengan bantuan ras dewa. Petik 2 Pada pemikiran itu, pemimpin raksasa menyatakan, semuanya, mari kita bertahan lebih lama lagi. Begitu teman kita dari ras dewa ada di sini untuk membantu kita, makhluk rendahan ini pasti akan mati. Petik 2 Ada kurang dari 20 raksa tersisa. Mereka melepaskan gelombang serangan ganas di bawah pimpinan pemimpin raksasa. Namun, meski terluka, night spirit masih bisa membuat serangan tidak berguna satu demi satu. Di sisi lain, Suzimo didorong kembali oleh empat makhluk ras dewa. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri dan belum mengatur napas ketika sosok emas melesat di udara dengan tekanan yang mencekik. Aura mengerikan menyerbu ke arahnya. Meskipun dia hanya bisa melihat bayangan, Suzimo bisa menebak bahwa pemimpin ras dewa telah menyerang. Ini adalah serangan yang dipenuhi dengan amarah. Pukulannya mengandung kemurkaan dan kemarahan yang tak terbatas dari ras dewa. Suzimo hampir tidak memiliki stamina yang tersisa dan berjuang untuk mengangkat tangan kanannya yang berat untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan Pukulan itu mendarat dengan keras di tangan kanan Suzimo. Kekuatan luar biasa mengirim Suzimo terbang. Jepret Lengan kanannya patah dan benar-benar bengkok. Bahkan dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, lengan Suzimo tersentak oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh pemimpin ras dewa. Berdebar Tubuhnya yang hampir tak terkalahkan dan tak tertandingi menghantam tanah seperti meteor dan menciptakan awan debu besar. Penuh dengan luka, dia berbaring di tanah tanpa bergerak dengan takdirnya tidak diketahui. Lumpur menempel di semua darah yang membasahi tubuhnya dalam pemandangan yang mengerikan. Mata banyak pembudidaya redup. Mereka menjelaskan situasinya dengan jelas. Suzimo dikalahkan. Dengan kata lain, ini berarti bahwa tidak satupun dari mereka akan dapat meninggalkan miriat fenomenon Siti hidup-hidup. Pemimpin ras dewa memiliki ekspresi gelap. Wajahnya yang awalnya tampan berubah menjadi sangat mengancam dan tidak ada bola mata di mata kirinya, sebagai gantinya adalah soket berlubang yang berdarah. Area di sekitar lukanya benar-benar terbakar oleh kekuatan yang membakar. Ta, ta, ta. Pemimpin ras dewa melangkah maju selangkah demi selangkah dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya sendiri. Niat membunuh tidak hanya ditargetkan pada Suzimo, tetapi pada setiap pembudidaya yang hadir. Karena dia menghancurkan mataku, aku akan membuat kalian semua mati bersama. Suara dingin dari pemimpin ras dewa bergema di setiap sudut kota miriat fenomenon. Semua orang dari ras dewa sangat tampan dan sangat memperhatikan penampilan mereka. Sekarang mata kanannya hancur, dia pasti tidak disukai lagi, itu lebih buruk dari cacat. Statusnya dalam ras dewa pasti akan turun dengan cepat. Tidak ada yang akan menghormatinya. Seseorang harus membayar harga untuk itu. Banyak pembudidaya hancur. Tuan Muda Kerubah kecil menangis begitu parah hingga matanya bengkak saat dia berlari keluar dari kerumunan menuju Suzimo. Monyet dan yang lainnya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan menyerang ke depan juga. Jangan datang. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar. Meskipun lemah, nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang berhenti di jalurnya. Segera setelah itu, di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok yang terbaring di lumpur mendorong tubuhnya yang babak belur ke atas dengan satu tangan dan perlahan bangkit. Suzimo melangkah perlahan. Lengan kanannya yang patah terkulai ke samping. Lengan patah Suzimo, dihubungkan oleh satu lapisan daging, bergoyang lembut saat dia berjalan seolah bisa patah kapan saja. Sesaat kemudian, Suzimo berjalan di depan para pembudidaya yang hadir dan melindungi mereka dari pemimpin ras dewa sekali lagi. Tampak belakangnya tampak rapuh dan menyedihkan. Nyatanya, ia seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, pada saat itu, semua pembudidaya sedang dalam penghormatan. Beberapa dari mereka terisak dan tidak bisa menahan air mata. Hai, Biksu Yin Lu menghela nafas dalam-dalam. Patron Su, Anda sudah mencoba yang terbaik. Bangsawan Yu Jun yang sempurna memiliki ekspresi sedih saat dia berkata, ini bukanlah dosa perang. Ini bencana, ini adalah takdir, petik dua. Suzimo tetap diam dengan punggung menghadap semua orang. Saya tidak percaya pada takdir. Sesaat kemudian, dia perlahan berbicara, bahkan jika ini adalah takdir, aku akan mengubahnya. Fuh-fu-fu-fu. Pemimpin ras dewa di ujung sana tiba-tiba tertawa. Soket di wajahnya terlihat lebih mengerikan. Mata naga iluminasi. Dia menggeram dan berkomentar, untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil mengembangkan illumination dragon eye. Suzimo tertegun sejenak. Teknik visual yang dia kembangkan sangat kuat dan diberikan kepadanya oleh hantu berkepala merah di dasar lembah pemakaman naga. Hantu berkepala merah tidak menyebutkan namanya dan hanya menamakannya mata iluminasi berdasarkan batu iluminasi di mata kanannya. Mungkinkah nama sebenarnya dari teknik visual ini adalah illumination dragon eye? Jika itu disebut illumination dragon eye, mengapa hantu berkepala merah harus menyembunyikannya dariku? Bagaimana ras dewa tahu tentang asal mula teknik visual ini? Mata naga iluminasi, naga iluminasi. Suzimo mengerutkan alisnya saat pertanyaan memenuhi benaknya, semuanya kacau dan tidak bisa dijelaskan dengan sederhana. Namun, itu juga bukan salahnya. Pertarungan berturut-turut memakan banyak korban pada tubuh dan kondisi mentalnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, dia akan mengerti arti dibaliknya. Berhenti berpura-pura. Pemimpin ras dewa mencibir, di daratan Tianhuang, teknik visual yang paling ganas dan menakutkan adalah milik ras mata surgawi. Selain ras mata surgawi, hanya mata naga penerangan yang bisa menghancurkan mata dewa saya. Petik 2 Ras mata surgawi, salah satu dari sembilan ras primordial. Pemimpin ras dewa tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia menggonggong dengan dingin, saya tidak peduli bagaimana Anda berhubungan dengan ras naga atau bagaimana Anda berhasil mengembangkan keterampilan rahasia ras naga itu. Tidak peduli siapa mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Petik 2 Ras Naga Suzimo memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Satu-satunya koneksi ke ras naga adalah setengah telur naga yang dia konsumsi di lembah tulang naga. Apa hubungan teknik visualnya dengan ras naga? Ras naga? Ras naga? Suzimo mengerutkan kening dan bergumam dengan grogi. Kekuatan menakutkan jauh di dalam garis keturunannya bergemuruh dan perlahan terbangun. Bab 779, Dragonifikasi Mata tunggal pemimpin ras dewa melonjak dengan kebencian yang tak terbatas dan dia memancarkan niat membunuh yang deras. Meskipun dia melakukan perbuatan besar dengan menemukan salah satu dari tujuh harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik, dalam perjalanan ke medan perang kuno ini, kerugian yang dideritanya terlalu besar. Matanya yang buta adalah kerugian yang tidak bisa dibalik atau diselamatkan. Dia tahu bahwa Suzimo menyembunyikan banyak rahasia di dalam tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia Suzimo, dia mungkin bisa meminimalkan kerugiannya hari ini. Apakah kamu masih akan berjuang? Pemimpin ras dewa berjalan perlahan menuju Suzimo dengan aura yang menindas saat dia berkata dengan dingin, mengingat kondisi anda saat ini, anda bahkan tidak akan dapat mempertahankan satu jari pun dari saya. Darah adalah satu-satunya hal yang bisa memadamkan amarah pemimpin ras dewa saat ini. Jarak antara mereka berdua semakin berkurang. Kekuatan penghancur bisa turun kapan saja. Bukan hanya Suzimo, pembudidaya mana yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Suzimo menatap pemimpin ras dewa dengan tatapan dingin. Namun, ada kekuatan gelisah di dalam tubuhnya yang terasa seperti akan meledak kapan saja. Jarak antara mereka berdua semakin berkurang. Ketika Night Spirit memperhatikan situasi di sisi ini, niat membunuh di matanya meningkat saat dia mengeluarkan geraman yang dalam. Raungan kuat meletus dari dalam tenggorokannya. Segera setelah itu, tulang-tulang Night Spirit mulai berubah. Suara berderak bergema dengan liar dan dalam sekejap mata, kepala binatang buas yang sangat mengancam muncul. Itu menyerupai serigala dan anjing dengan taring tajam dan sisik ungu berjejer di seluruh permukaannya. Roh malam tidak kembali ke bentuk aslinya sepenuhnya dan hanya kepalanya yang ada dalam bentuk iblisnya. Meski begitu, dia memancarkan aura yang menggigil. Pemimpin raksasa merasakan kulit kepalanya menusuk saat melihat Night Spirit, dia terkesima dan rambutnya berdiri tegak. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, pupilnya mengerut dengan keras saat dia bergumam secara naluriah. Kamu adalah. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia terganggu oleh raungan Night Spirit. Segera setelah itu, kecepatan Night Spirit meledak dan dia meledak menuju pemimpin raksasa. Pemimpin raksasa dilanda ketakutan dan melarikan diri ke arah sebaliknya tanpa ragu-ragu, dia tidak berbalik sama sekali. Berdebur. Bayangan gelap merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya melebihi kecepatan pemimpin raksasa dan itu tiba seketika. Uff! Kilatan darah muncul. Salah satu sayap daging pemimpin raksasa tertusuk oleh bayangan hitam. Bayangan hitam itu adalah ekor Night Spirit. Ekornya sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin saat bergoyang di udara seperti ular yang gesit. Saat berikutnya, Night Spirit meraih bahu pemimpin raksasa dengan kedua tangan. Dia menerjang ke depan dan mengunyah langsung di leher pemimpin raksasa. Uff! Gigitan tunggal itu hampir mematahkan leher pemimpin raksasa. Kakamu! Batang tenggorokan pemimpin raksasa hancur dan tubuhnya kejam. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Night Spirit tidak memberinya kesempatan saat dia menggigit pemimpin raksasa dan memutar dengan kejam. Jepret! Kepala besar dirobek oleh Night Spirit. Pemimpin raksasa sudah mati. Dari saat Night Spirit memulai serangannya hingga kematian pemimpin raksasa, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari satu nafas. Meski adegan itu mengejutkan, tidak banyak orang yang menyadarinya. Itu karena hampir semua orang tertarik pada suara. Seni Dragonification kuno. Suara Suzy Moe terdengar. Itu adalah keterampilan rahasia kaisar manusia. Bangsawan Yu Jun yang sempurna berseru. Tidak ada yang menyangka bahwa Suzy Moe akan bertahan dalam keadaan seperti itu. Energi rohnya habis dan dia tidak dapat melepaskan seni Dragonification kuno. Namun, sebelumnya, satu pikiran terlintas di benaknya dengan tak terduga. Dia bisa menggunakan kekuatan inti batinnya untuk mengaktifkan seni Dragonification kuno. Suzy Moe mengumpulkan sisa kekuatan iblis di dalam tubuhnya dan Ki Iblis bergemuruh. Dengan kekuatan inti batinnya, dia mengaktifkan seni Dragonification kuno dan tiba-tiba memanggil kekuatan menakutkan yang tertidur di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Ki darahnya telah lama memburuk setelah pertempuran berturut-turut. Namun, pada saat itu, garis keturunannya tersulut dengan gelombang kekuatan hidup yang luar biasa. Seperti topan dan tsunami, itu melonjak ke setiap sudut-sudutnya dan meluncur melalui anggota tubuhnya, membasuh organnya. Itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Rasa sakit itu ada di mana-mana. Suzy Moe merasa tubuhnya akan meledak. Mengaung. Dia menyentakkan kepalanya ke atas dengan kasar dan melolong ke langit. Itu cerah, keras dan menembus logam dan bebatuan dengan aura kekuatan kuno. Raungan itu seolah-olah berasal dari zaman purba dan dapat menghancurkan bintang. Saat itu juga, seluruh dunia berguncang dan cuaca berubah. Raungan yang dilepaskan dari mulut Suzy Moe bukanlah milik manusia. A. Dragon Roar. Mata Tuan Yu Jun yang sempurna membelalak dan suaranya bergetar. Penonton terkejut. Saat berikutnya, tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang lebih mengejutkan terungkap. Tulang lengan kanannya yang patah mulai beregenerasi. Garis darahnya yang menakutkan membasuh lukanya terus-menerus. Lengannya terbentuk sekali lagi. Meskipun tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, pemandangan itu cukup mengejutkan. Tendon dan tulang Suzy Moe bergema bersama dan tubuhnya berubah dengan cepat. Tulangnya terpelintir dan dagingnya mengembang, menyatukan otot-ototnya seperti akar pohon dan menyerupai baja cair. Yang lebih menakutkan dari itu, sisik hijau muncul di lengan, kaki, dada, dan punggung Suzy Moe. Mereka bersinar dengan kilatan dingin dan meluas dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Lengan kanannya yang patah tidak banyak berubah karena masih dalam pemulihan. Namun, lengan kirinya menjadi sangat berotot dengan urat hijau di sekujurnya. Dilapisi dengan sisik hijau, itu kuat dan memiliki aura jahat. Cahaya hijau berkedip-kedip dari telapak tangan Suzy Moe saat timbangan berbaris lebih rapat tanpa celah sama sekali. Sisiknya seperti bilah dan sendi jari berwarna hijau tua menonjol dengan kekuatan ledakan. Itu bukan lagi telapak tangan, itu cakar. Cakar itu dingin dan tajam karena mengeluarkan aura gemetar dan tidak lebih lemah dari senjata apapun. Dentang Secara naluriah, Suzy Moe menggerakkan jarinya sedemikian rupa sehingga cakar tajam itu bersentuhan. Seketika, suara menggelegar dari logam yang bertabrakan bergema. Suzy Moe tercengang ketika dia melihat telapak tangannya yang aneh dan mengerikan itu. Seni dragonifikasi kuno telah diluar kendali sepenuhnya. Dia benar-benar berubah menjadi naga. Meskipun bentuknya tidak sama dengan seseorang dari ras naga, tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia. Bahkan bangsawan Yu Jun yang sempurna terkejut, apalagi para pembudidaya yang hadir. Sebagai penerus istana enigma, dia tentu telah mendengar tentang seni dragonifikasi kuno. Namun, apakah ini efek dari melepaskan seni dragonifikasi kuno? Bisakah itu benar-benar mengubah seorang kultifator seperti itu? Suzy Moe juga bingung. Bahkan jika dia telah mengaktifkan seni dragonifikasi kuno menggunakan inti batinnya, itu pasti tidak akan menghasilkan transformasi ini. Pasti ada alasan lain untuk ini. Suzy Moe tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih mendesak. Dia harus menyingkirkan ras dewa. Setelah dragonifikasi, Suzy Moe masih tidak bisa menggunakan lengan kanannya. Namun, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih menakutkan dan menakutkan, itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah sangat suram. Bab 780, Kekuatan Brute. Perkembangan pertempuran saat ini telah melampaui kendali pemimpin ras dewa sepenuhnya. Ras Naga juga merupakan salah satu dari sembilan ras primordial. Dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang terpancar dari garis keturunan Suzy Moe. Itu sangat murni dan memiliki kekuatan tak terbatas, itu pasti garis keturunan Ras Naga. Selanjutnya, Suzy Moe pasti telah merilis Dragon Roar sebelumnya. Pemimpin ras dewa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Empat makhluk ras dewa berteriak dan darah ki mereka bergemuruh. Kekuatan dewa menyembur dan tombak emas muncul di telapak tangan mereka satu demi satu. Krune misterius dan kuno terukir di tombak panjang. Judgment Spear. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama dan melemparkan tombak emas di tangan mereka. Judgment Spear adalah keterampilan rahasia ras dewa untuk memulai. Sekarang mereka melemparkannya dengan kekuatan yang kuat dari ras dewa, tombak tiba hampir seketika. Suzy Moe baru saja menjadi naga dan memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Karena itu, dia bereaksi lebih lambat dan empat tombak emas menusuknya. Dentang, 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 dentang. Suara logam bisa terdengar. Bunga api terbang. Tepat di depan semua orang, Suzy Moe didorong mundur oleh kekuatan Judgment Spears. Namun, teror sebenarnya adalah bahwa keempat Judgment Spears tidak berhasil menembus pertahanan Suzy Moe. Mereka benar-benar dipukul mundur oleh sisik di tubuhnya. Sebelum ini, ada banyak pembudidaya yang mati karena Judgment Spear. Melawan Judgment Spear, seni roh, keterampilan rahasia, jimat, dan senjata roh seperti kertas yang tidak berharga. Untuk berpikir bahwa Judgment Spears tidak bisa melukai Suzy Moe sama sekali. Sisik Naga. Tatapan pemimpin Ras Dewa menyempit. Hanya sisik naga asli yang memiliki kemampuan pertahanan yang menakutkan. Berdebur. Sosok Suzy Moe lenyap dari tempatnya. Itu terlalu cepat. Setelah dragonifikasi, Suzy Moe bahkan melampaui teknik dan kecepatan gerakan pemimpin raksasa. Ras Dewa merasa khawatir dan merasakan kulit kepalanya berduri. Seketika, dia memunculkan perisai cahaya emas raksasa di depannya. Saat perisai terbentuk, sebuah sosok menabraknya dengan keras. Ledakan. Suara yang memekatkan telinga bergema. Perisai cahaya emas dihancurkan oleh sosok itu. Sosok itu hanya berhenti sejenak sebelum menggunakan momentum untuk melanjutkan dan menabrak makhluk Ras Dewa. Seketika, Ras Dewa dikirim terbang dan mendarat di sekitar kaki banyak pembudidaya. Banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke arah makhluk Ras Dewa. Makhluk Ras Dewa pada awalnya sombong dan mendominasi. Dia memandang semua manusia seolah-olah mereka adalah semut. Tapi sekarang, dia terbaring lemas di tanah seperti anjing mati. Semua orang tahu bahwa meridian makhluk Ras Dewa dihancurkan dan urat serta tulangnya patah, dia sudah mati. Satu pukulan menghancurkan Ras Dewa sampai mati. Kasar, kejam, sulit. Ledakan. Itu adalah suara yang memekatkan telinga lagi. Ras Dewa lain dikirim terbang oleh Suzimo dan sudah menjadi mayat ketika dia jatuh dari udara. Kamu, petik dua. Ras Dewa ketiga akan berbicara ketika dia merasakan aura jahat melonjak ke wajahnya dan memaksa kata-katanya kembali. Angin sangat kencang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ras Dewa sedang menyalurkan mata Dewanya secara instan dan cahaya kemasan memenuhi matanya. Visinya berkembang. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok Suzimo yang tinggi dan perkasa tepat di depannya. Suwosh. Suzimo mengulurkan cakar hijaunya dan meraih bagian atas kepala orang itu. Perlombaan Dewa mengangkat kedua lengan ke atas untuk mencoba dan bertahan melawan serangan Suzimo. Namun, Suzimo terlalu kuat. Lengan Dewa Ras Makhluk tidak bisa menahan pukulan itu. Off. Cakar naga hijau turun dan menghancurkan kepala makhluk Ras Dewa. Ras Dewa terakhir ketakutan keluar dari akalnya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia mendengar raungan naga saat dia berbalik. Pikirannya terguncang. Perlombaan Dewa bergidik. Off. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya yang menyebabkan tubuhnya mengejang tanpa sadar. Dia berjuang dan melihat ke bawah. Cakar berlumuran darah muncul di depan dadanya. Di dalam telapak tangan ada hati yang mengepul. Itu hatinya. Kepala Dewa Ras jatuh ke samping dan diamati di tempat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, keempat makhluk Ras Dewa yang mengelilingi Suzimo awalnya semuanya jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Bahkan jika pemimpin Ras Dewa ingin turun tangan, dia tidak akan bisa menghentikan Suzimo. Setelah Suzimo membunuh empat makhluk Ras Dewa, dia tidak menyerang pemimpin Ras Dewa. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dalam sekejap dan langsung muncul di samping Nian Ki. Selalu ada Ras Dewa yang mengawasi Nian Ki. Tiba-tiba, Ras Dewa merasa tidak nyaman dan kelopak matanya bergerak-gerak. Sebelum dia bisa bereaksi, lampu hijau menyala di depannya. Enyah. Segera setelah itu, dia mendengar suara dingin di telinganya. Yurisdiksi Dewa. Ras Dewa tidak ragu-ragu dan meraung. Garis keturunannya melonjak saat dia merilis fenomena garis darahnya segera. Sosoknya lenyap dari tempatnya. Sebagai gantinya adalah piramida tua yang misterius. Jutaan makhluk hidup bersujud di sekitar piramida dan mengucapkan doa dengan tulus. Suzimo memiliki tatapan dingin dan dia memiliki kekuatan seseorang yang meremehkan semua kehidupan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam cakar naganya menjadi kepalan tangan untuk menghantam piramida dengan keras. Bang! Ledakan! Ledakan! Piramida yang baru saja terbentuk runtuh seketika terhadap pukulan Suzimo. Bahkan fenomena blutlin tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Suzimo. Tidak ada teknik atau keterampilan yang terlibat. Itu adalah kekuatan mutlak. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan ras naga. Of! Piramida runtuh dan ras dewa yang terhubung dengannya mengeluarkan setegup darah segar dengan ekspresi terkejut. Sebelum sosoknya bisa turun, Suzimo melakukan pukulan kedua. Ras dewa lainnya sudah mati. Suzimo mengulurkan tangan dengan kukunya yang tajam dan dengan lembut menggaruk tali di tubuh Nian Ki. Talinya langsung putus. Akhirnya, Nian Ki bebas. Terima kasih, Tuan Muda. Dia menangis kegirangan. Suzimo menganggup dan berbalik, berjalan selangkah demi selangkah menuju pemimpin ras dewa. Dia memancarkan keganasan yang sangat deras dan tatapannya mematikan. Untuk dapat berkultivasi ke levelnya dan menjadi pemimpin di antara makhluk ras dewa dari generasinya, pemimpin ras dewa jelas bukan pria pengecut. Selain itu, dia tidak punya cara untuk mundur. Dia sekarang satu-satunya orang yang tersisa di antara tujuh makhluk ras dewa yang memasuki medan perang kuno. Itu tidak mungkin bahkan jika dia ingin melarikan diri. Dia harus berjuang dengan hidupnya. Wah, wah, wah. Pemimpin ras dewa memiliki ekspresi muram dan matanya yang satu berkedip dengan keras. Tidak ada tanda-tanda ketakutan saat dia berkata dengan suara dingin, hari ini, kita akan lihat apakah kamu bisa membunuh dewa atau aku akan menjadi terkenal karena membunuh naga. Pedang penghakiman, bentuk dengan darahku dari ras dewa. Pemimpin ras dewa bernyanyi dengan keras dan memotong pergelangan tangannya dengan tangannya. Darah segar keemasan berceceran melalui kehampaan dan tidak menyebar. Jumlah darah emas yang terkumpul meningkat. Ekspresi pemimpin ras dewa menjadi lebih pucat juga. Tepat di depan semua orang, darah emas perlahan berkumpul untuk membentuk pedang emas raksasa dengan aura yang menakutkan, sepertinya bisa membelah segalanya. Itu adalah pedang raksasa yang diciptakan dari darah esensi pemimpin ras dewa. Setiap bagian dari pedang memiliki kekuatan paling murni dan paling menakutkan dari garis keturunan ras dewa. Meskipun pedang ini diciptakan dari darah, itu bahkan lebih menakutkan daripada senjata roh yang menghubungkan. Pemimpin ras dewa percaya bahwa bahkan sisik naga Suzimo tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedang penghakiman. Terima kasih telah menonton!